ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama RF channel kali ini gua mau ngasih tips and trick buat kalian yang belum pernah tonton dan tahu video ini sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe nya karena subscribe itu gratis Oke kita lanjut aja ke aplikasinya nama aplikasinya adalah CPU Z buat kalian yang belum download bisa kalian download di link deskripsi video ini sesuai tema yang gue berikan di awal aplikasi ini sangat cocok untuk buat kalian yang belum tahu software dan sistem dari HP kalian disini kalian bisa lihat Samsung Exynos Octa-core gua menggunakan HP Samsung Z7 Prime disini sudah dibekali 8 prosesor kalian bisa lihat disini di satu sampai delapan biasanya empat ini akan membantu disaat di saat seperti membuka banyak halaman seperti bermain game ya itu bisa pasti bikin lancar untuk GPU nya Samsung Z7 Prime ini menggunakan GPU Mali kita lanjut ke device untuk device disini tetra Samsung Galaxy Z7 Prime buat kalian yang nggak tahu tipe HP kalian dan kalian bisa cuci bisa download aplikasi ini disini detail banget dari resolusi sampai dimensi serta tanggal rilis HP kalian kita lanjut ke sistem disini kelebihannya adalah kalian bisa tahu HP kalian disini itu sudah di root atau belum dan kalian bisa tahu kernel yang digunakan serta OpenGL untuk setting grafik di di game seperti game PUBG itu bisa kalian setting juga Android versinya adalah Android Oreo kita lanjut ke thermal untuk thermal langsung ditunjukkan ini device gua dikit cuma ada tiga nah disini sensor gua pas pakai Xiaomi Redmi 4A banyak banget sensornya seru termasuk sensor Hai sensor untuk seperti gyroscope di game PUBG itu ada dan sayangnya di saat gua ganti Samsung j7 prime ini tidak tersedianya untuk sensor Zero jadi sangat disayangkan di saat gua bermain PUBG di sini ada CPU widget setting dan online validation di sini ini udah help and question answer question selain bisa bertanya dengan Hai pengembang CPU widget ini Oke sekilas itu aja yang bisa gua kasih tahu ke kalian apa aja sih aplikasi ini di dalamnya jujur aplikasi ini ini sangat bagus buat kalian buat yang belum tahu isi dari HP kalian entah itu software ataupun sistemnya kalian bisa download aja gua bakal cantumin di link deskripsi Oke demikian video yang bisa gua buat dan share ke kalian semoga bermanfaat untuk kalian semua kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati